Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul ingat aktor ganteng Henki Kurniawan jenis PLT Bupati Bandung Barat ini dalam masalah besar masih ingat dengan Henki Kurniawan sekarang dia dalam masalah besar saat ini mantan aktor kelahiran Blitar 21 Oktober 1982 menjabat sebagai wakil Bupati Bandung Barat priode 2018-2021 sekaligus PLT Bupati Bandung Barat untuk priode 2021-2023 mungkin masih ingat dengan cerita Henki merantau ke Jakarta ia kemudian berkarir lewat jasa contoh manajemen artis pimpinan Beni Contoh beberapa sinetron yang pernah dibintangi Henki antara lain Pelangi di Matamu, Bintang di Langit, Senandung Masa Puber, ABG, Kepala Keluarga, Doiku Beken, Karuniamu, Langkahku, Cintailah Aku, Gadis dan Biar Cinta Berbicara Henki juga bermain dalam film layar lebar Buruan Sium Gue produksi Trifar Multivision Plus bersama aktris Mas Ayu Anastasia yang kemudian menjadi pacarnya meski kemudian akhirnya berpisah mantan pacar Bunga Citra Lestari ini juga main dalam film Mi vs High Gail sebagai Arnold yang menjadi rebutan para cewek kini praksi di DPRD Bandung Barat mengajukan hak interpelasi kepada Henki Kurniawan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara tapi dia sudah belai bernapas lega sebab satu persatu anggota DPRD Bandung Barat menarik dukungan untuk hak interpelasi soal rotasi mutasi yang dilakukan Henki Kurniawan dari 17 anggota Dewan yang mengusulkan sebanyak 8 orang telah menarik dukungan penarikan usulan tersebut dilakukan oleh Praksi Golkar, Gerindra, PPP dan Perindo otomatis jumlah anggota Dewan yang mengusulkan tinggal 9 orang dari 2 praksi yaitu PKB dan Nasdem berdasarkan aturan sejumlah itu masih memenuhi syarat untuk mengusulkan hak interpelasi dilansir dari makasar.ribunews.com betul ada 8 orang DPRD yang menarik dukungan jadi tinggal 9 orang dari 2 praksi tetapi komposisi ini masih bisa mengusulkan karena sesuai tatib dan perundang-undangan persyaratan cukup 2 praksi dan lebih dari 7 tanda tangan artinya masih tetap fokus harus diagendakan di paripurna kata inisiator hak interpelasi yang juga ketua umum 1 Wendy Submajaya pada Senin 9 Agustus 2021 ada pun terkait jadwal faripurna hak interpelasi digeser menjadi tanggal 23 Agustus 2021 ia berharap rapat itu digelar secara langsung agar saat menjadi voting bisa lebih representatif peraksi PKB menghormati keputusan sejumlah anggota Dewan yang menarik dukungan hak interpelasi meski begitu Wendy yakin meskip tak ikut dalam pengajuan bisa saja saat rapat paripurna justru mendukung sah-sah saja itu akan karena mungkin ada kebijakan partai atau hal lain yang kita juga belum tahu tapi secara prinsip mungkin di awal mereka ikut mengajukan belum tentu juga nanti di paripurna penentuan setuju atau tidak setujunya digunakan belum tentu juga memilih tidak setuju paparnya sementara itu anggota peraksi PPP Hilman mengatakan memilih mencabut dukungan hak interpelasi karena dirinya punya cara lain untuk mengingatkan pemerintah daerah selain itu PPP lebih memilih fokus mengurus kader di daerah kita punya cara lain daripada hak interpelasi oleh karenanya kita cabut selain itu kita juga lebih fokus tangani covid di dafil masing-masing katanya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati